Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dan selamat bergabung di channel Ari Soler disini kita akan belajar balik karena disini kami akan buat tutorial jangan lupa doang kami dengan subscribe, like, komen, dan share oke pada video ini saya akan membuat sebuah tutorial yaitu tentang cara membuat daftar hadir di Microsoft Excel disini saya akan contohkan membuat sebuah daftar hadir untuk tamu undangannya oke kita buka Excelnya oke tampil Excel kurang lebih seperti ini kita klik langsung buka halamannya seperti ini oke pada halaman ini disini langsung kita buat saja judulnya disini oke judulnya misalkan saya akan buat daftar hadir tamu undangan pernikahan nah dibawahnya siapa nama pengantinnya misalkan nama pengantinnya saya beri nama Ari dan Rahma misalkan ya nah dibawahnya disini judul terima kasih atas kehadirannya atas kehadirannya atas kehadirannya oke nah disini saya akan berbesar ya yang ini ini tapi nanti dulu saya akan buat kolom ini terlebih dahulu disini saya buat kolom nomor nama terus lanjut alamat ini terus disini biasanya diisi nominal ya nominal nominal uangnya lalu kita lanjut di kolom kedua yaitu kita datang oke sekarang kita atur geser terlebih dahulu yang ini kita geser normal kesini gak usah panjang bayang ya nama itu butuh hebar ya untuk nama alamat alamat gak usah lengkap lengkap atau lengkap terserah anda biasanya kita tulis kecamatannya saja atau mungkin nama desanya oke lalu nominal nominal nominalnya berapa lalu tanda tangan oke ini kolom tanda tangan berarti kolomnya dari sini 1 2 3 4 5 oke sekarang kita blok semua ini lalu pilih yang ini nah seperti ini lalu kita tekat tempatan tengah lalu kita berbesar misalkan yang ini berbesar ini kita berbesar lagi jadi saya akan ganti desain teksnya ini nah kita tebal kan lalu disini terimakasih kita berbesarkan segini saja oke seperti ini selanjutnya disini kita buat tabel ya tapi sebelum membuat tabel kita buat nomor urut terlebih dahulu disini saya akan membuat 40 kolom saja ya 40 kolom 1 buat nomor 1 2 lalu kita blok otomatis ya biar otomatis lalu kita blok seperti ini ya dari atas blok kebawah tarik titik sini untuk membuat nomor otomatis kita tarik oke 40 atau berapa ya terserah anda oke saya akan buat 45 saja 0 40 oke 40 saja ya nah ini jumlahnya 40 sekarang kita buat tabel kita blok semua dari sini ke sini nah blok sini oke sekarang kita klik disini lalu pilih alponder nah jadilah seperti ini oke sekarang kita tempatkan yang ini di tengah lalu kita tebalikan teksnya oke kita kasih rp oke ini kalau kurang plus ini nah nah ini kan kolom nama alamat nominal tada tangan tada tangan ini kan kecil banget ya kecil nih kalau anda mau melihat contoh daftar hadir ini rata-rata seperti ini nah ini daftar hadir tamu undangan kita lihat disini nih kolomnya rata-rata kecil ya disini nih kecil nih dan ini tada tangan pada bagian tada tangan nih oke nah ini kecil karena satu baris ya baris keduanya sudah digunakan untuk nomor 2 nya oke menurut saya cara seperti ini masih kurang maksimal caranya seperti ini saja nah caranya klik kanan disini lalu pilih inside pilih yang ini entry kolom ya klik klik ok nanti akan tambah kolom baru disini kosong yang pada bagian tada tangan kita blok segini lalu pilih yang ini oke seperti ini jadi ada dua kolom ya ini ini gak usah lebar-lebar segini saja ini juga oke segini saja untuk kolom tada tangannya seperti ini 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 nomor 1 ini nomor 2 jadi seperti itu sudah terbagi menjadi dua tabel ya nah yang pertama ini kolom 1 disini anda perhatikan disini ini kita crop semua kita klik saja kita blok terlebih dahulu blok seperti ini kita crop nah seperti ini nah setelah anda crop seperti ini kita halangan tabelnya ya nah ini kolom kedua juga kita klik lalu pilih yang ini juga nah jadi kolom ini ya kita tulis sangat 1 untuk tanda tangan nomor 1 nah disini kita tulis 2 untuk tanda tangan orang nomor 2 ya oke jadi ini kolomnya lebih luas ya nantinya tinggal nomornya kita geser ke atas ini saja ke atas ya sini kita klik yang ini posisi atas tempatkan di samping kiri nah seperti ini dan untuk ini kita klik di bawah posisinya di bawah ya ini sudah di bawah tinggal kita tempatkan di kiri oke jadi seperti ini ini untuk orang 1 orang 2 jadi kolomnya itu lebih luas tidak mengatur posisi tabel yang sebelah sini ya oke sekarang kita tinggal blok saja yang ini lalu kita tarik ya kolomnya biar hilang semua tarik dari bawah sini sampai bawah nah seperti ini nah ini kan sudah kok hilang semua tapi bedanya ini nomornya ngikutnya salah ya nggak sesuai kita hapus saja kita buat nomor baru disini nomor baru berarti 3 3 4 5 6 6 7 8 9 10 oke silahkan anda isi sesuai jumlahnya ya 40 oke jadi asalnya seperti ini oke ini contoh daftar hadir sudah kita buat tinggal kita tempatkan oh ya ini sudah di debal kan ini kita luaskan saja ya oke kita tempatkan di tengah yang ini textnya dan ini kolom ini tabelnya kita perbesar ya oke garisnya ini kita perbesar masuk more oke nah nah garis ini tabelnya ini bonernya kita ganti oke seperti ini klik nah ini jadi terbesar ya kita blok lagi yang ini tengahnya belum ya nah seperti ini ini ada bermacam-macam modelnya ya oke kalau bawahnya aja nggak apa-apa disini ada modelnya terserah anda ya oke sekarang klik ok oke nah ini ini kan kurang ke bawah ya biar terlihat ke bawah oke sekarang ini textnya kita ataskan oke ada bisa kasih tanggal juga disini tapi kita kasih tanggal di bawah saja ya di bawah sini kita kasih tanggal misalkan segini 12 Juni 2025 oke tempat disini kita blok sebelah diri oke 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 ini sudah jadi sekarang tinggal anda print saja ya ini kita tempatkan di tengah untuk nomornya di tengah oke sip seperti ini oke silahkan tinggal anda print ya kalau mau anda print biar pull ya pull kertas ya misalkan anda catat misalkan anda catat penggunaan kertas F4 atau mungkin kertas A4 ya biar sesuai tampilannya full kertas 1 lembar ada panduannya silahkan anda tonton di deskripsi video ini ya silahkan proses catatnya seperti itu oke ini sampai sini saja jika anda menutupkan file ini silahkan anda bisa download di website kami di website aris solar silahkan anda cari saja daftar hadir ya ini daftar hadir tamu undangan pernikahan oke sudah ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh